Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi disini di channel Hamizan Bagi teman-teman Pada tutorial kali ini Kita akan belajar Tentang Microsoft Word Nah pada Microsoft Word ini Nanti kita akan Menerjemahkan secara otomatis File-file yang Berbentuk atau Berbahasa Inggris Seperti apa Tutorialnya teman-teman Simak terus video ini sampai selesai Oke Baik teman-teman Seperti biasa Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Silahkan di like, share, komen, dan subscribe dulu channel Hamizan Dan ingat untuk menekan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan Video terbaru dari channel Hamizan Baik teman-teman Kita lanjut Nah teman-teman disini ya Kita ke Procer Nah disini teman-teman Silahkan Gunakan Akun Google nya Atau sudah login di akun Google nya Atau akun Gmail nya Nah dan disini Saya sudah mempunyai Satu file Dalam bentuk Microsoft Word Dan ini cerita tentang Sang Kuryang Teman-teman Ini file nya Dalam bentuk bahasa Inggris Nah disini Sekarang saya akan Mengubahnya menjadi bahasa Indonesia Secara Otomatis Kita simpan saja dulu ini file nya Di desktop Oke Setelah itu kita keluarkan dulu Nah kalau sudah Silahkan Kembali ke browser nya Dan disini Di akun Google nya ini Silahkan Klik ini Tanda Kotak-kota ini Di aplikasi Google ini Kita klik Lalu kita pilih Disini akan memberikan Dua Cara Menterjemahkan Dua cara Menterjemahkan File nya Secara Otomatis Oke Yang pertama Disini Kita cari Dokumen Nah Setelah kita buka dokumen Kita klik ini Dokumen yang kosong Oke Selanjutnya dia akan terbuka Halaman kosong Seperti ini Kita akan tunggu Nah Setelah itu Kita klik Menu file Yang ini Tuan-tuan Kita klik Lalu pilih Buka Atau Klik Kontrol O Nah Setelah kita buka Dan kita klik Dia akan terbuka Halaman Pop-up Seperti ini Kita pilih menu Upload Nah Disini kita akan memilih File dari perangkat Nah sudah kita simpan Tadi ya Kita klik Nah sekarang Selanjutnya kita akan Cari File nya Nah disini ya Saya simpan dengan nama Sangkur yang Filenya di file Desktop Setelah itu kita klik Open Nah disini Sudah sedang mengupload Teman-teman Kita tunggu Nah ini masih Berbentuk Bahasa Inggris Teman-teman Kelisannya Nah selanjutnya Biar dia berubah menjadi Bahasa Indonesia Kita klik Menu alat Ini ya kita klik Lalu pilih Terjemahkan dokumen Nah disini Teman-teman kita bisa Mengubah Nama judulnya Mau Terserah teman-teman Nah dan dibawahnya ini Ada pilihan bahasa Disini kan Teman-teman bisa memilih Bahasa sesuai keinginannya Nah disini saya akan mencoba Mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia Nah ini ya Kena kita tinggal di Indonesia Jadi ya kita akan mengubahnya Menjadi bahasa Indonesia Oke kita klik Nah itu kita klik Terjemahkan Nah kita akan tunggu sebentar Baik teman-teman Ini dia sudah berhasil Diterjemahkan atau ditranslate Kedalam bahasa Indonesia Nah selanjutnya kita akan Mendownloadnya Atau menyimpannya File ini Oke caranya seperti ini Kita klik menu file Lalu pilih download Nah dan disini teman-teman Bisa pilih Dokumen Atau vdp Atau yang lainnya juga Tersedia disini Saya akan mencoba Menyimpannya dalam bentuk vdp Oke saya akan klik Nah kita akan tunggu Dia akan Mendownload Nah ini dia didownload teman-teman Oke kita lihat Kita tunggu sebentar ini Nah ini sudah komplit Kita buka Nah ini dia sudah Bisa ke dalam Bentuk bahasa Indonesia Teman-teman Nah jadi ini tutorialnya Cara yang pertama Menterjemahkannya Oke kita close ini Ini juga kita close teman-teman Nah selanjutnya Ini cara yang kedua teman-teman Masih Sama di akun google nya Ini kita keluarkan Kita kembali ke sini ya Kita kembali ke akun google dulu Nah ini ya Kita sudah kembali ke akun google nya Sudah kosong Nah ini cara yang kedua Teman-teman kita Kembali ke akun google nya Kita klik yang ini Di fojok kanan atas Aplikasi google ini Kita klik Lalu kita pilih Terjemahan Oke kita klik Nah dia akan terbuka Seperti ini Nah disini teman-teman Kalau kita memakai Deteksi bahasa disini Ini jumlah text nya Akan terbatas disini Sebesar 5000 Nah agar tidak terbatas Kita pilih yang dokumen Kita pilih dokumen filenya Nah disini yang bisa Di upload ada PDF VVT Ada yang TXT Yang Excel juga bisa Teman-teman ini Diterjemahkan Oke selanjutnya Kalau sudah Kita pilih Jelajahi komputer Untuk memilih filenya Yang akan kita translate Nah sama seperti tadi Teman-teman cari filenya Yang sudah disimpan Yang ini ya Yang masih bahasa inggris Setelah itu Kita klik oven Nah selanjutnya Disini teman-teman Kita bisa pilih Bahasanya disini Tergantung seleranya Teman-teman disini Mau pakai bahasa apa Nah Terap namanya Karena berhubung saya Tinggal di Indonesia Jadi saya akan memilih Bahasa Indonesia ini Oke kita klik Nah kalau sudah dipilih Kita pilih terjemahkan Nah ini dia teman-teman Hasilnya Nah bagaimana Cara menyimpannya ini Kita kontrol A Untuk memblok semuanya Setelah itu kita klik Kontrol A ya Kita kontrol A CTL plus A Setelah itu kita klik Kanan Kita pilih Coffee Nah selanjutnya Kita akan memindahkannya Kedalam Bentuk Word Oke kita buka Oke selanjutnya Kita paste Ctrl V Rumput Nah ini dia teman-teman Hasilnya Sekarang kita akan Lihat Samakan Sama file aslinya Yang Masih dalam Bentuk bahasa inggris ya Kita buka file nya Nah baik teman-teman Ini dia File nya Yang Dalam bahasa inggris Dan yang ini Yang sudah di Translate nya Ini yang sudah di Translate Kedalam bahasa indonesia Dan yang ini masih File Bahasa inggris Oke Yang ini bahasa indonesia nya Nah jadi teman-teman Ini terserah Teman-teman mau pilih Yang Cara Pertama Atau Cara yang Kedua Terserah Teman-teman mau Pilih Oke teman-teman Semoga Tutorial ini Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Dan Yang belum Like Share Comment Dan subscribe Silahkan di Subscribe dulu Dan ingat Untuk menekan Tombol loncengnya Agar teman-teman Mendapatkan Video terbaru Dari channel Hamizan Oke Jika ada Salah kata Mohon Dimaafkan Dan Kita akan Berjumpa lagi Di tutorial Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh